Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak semoga selalu dalam keadaan sehat ya sebelum memulai pelajaran marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim lagi bersama bu Hana di tema 5 subtema 1 pembelajaran 2 ada pun yang akan kita pelajari hari ini yaitu variasi gerak bertumpu dengan lengan dalam aktivitas 6 lantai kemudian contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila kemudian makna ungkapan permintaan maaf nah coba anak-anak amati gambar berikut ini kira-kira apa yang Benny dan ayahnya sedang lakukan ya ya mereka tengah melakukan bermain kuda-kudaan nah coba anak-anak perhatikan bagaimana tangan Benny dan tangan ayah tangan mereka menempel atau bertumpu pada lantai gerakan tersebut termasuk ke dalam gerakan bertumpu ada beberapa variasi gerakan bertumpu yang pertama yang pertama tengkurap dengan telapak kaki dipanjangkan tangan ditegakkan dengan telapak tangan dibentangkan sehingga badan juga tegak kedua badan dipanjangkan menghadap ke lantai tangan diluruskan dan bertumpu pada lantai ujung jari kaki juga bertumpu pada lantai ketiga berdiri menghadap ke dinding tangan bertumpu pada dinding badan condong ke dinding kemudian tangan diteguk dan kembali diluruskan dapatkah kalian menceritakan kembali beberapa macam gerakan bertumpu yang dilakukan oleh Benny bisakah kalian melakukannya kamu dapat mencoba gerakan bertumpu gerakan bertumpu seperti yang dilakukan oleh Benny Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan Benny menjadi anak kuda kaki Benny menyenggol Gucci saat merangkak Gucci rebah dan hampir menyentuh lantai ayah Benny menyambut Gucci tersebut Gucci disambut sebelum rebah di lantai Benny dan ayahnya bersyukur karena Gucci disambut dengan cepat rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik perilaku ini sesuai sila pertama Pancasila perhatikan gambar berikut gambar-gambar tersebut mencerminkan sila Pancasila berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama gambar pertama terdapat seorang anak yang tengah membaca doa sebelum makan apakah sikap tersebut sesuai dengan sila pertama Pancasila ya betul sekali kemudian gambar kedua terlihat orang-orang yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar apakah gambar tersebut mencerminkan sikap sila pertama Pancasila bukan ya kemudian gambar ketiga terdapat Siti dan Melly Siti dan Melly hendak bermain bersama mereka bermain tanpa memilih-milih teman meskipun mereka berbeda agama apakah sikap tersebut mencerminkan sila pertama Pancasila bukan ya baik untuk gambar nomor 4 yaitu Dayu yang tengah beribadah bersama keluarganya di Pura apakah gambar tersebut mencerminkan sikap sila pertama Pancasila ya beribadah merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila kemudian terlihat Siti dan kawan-kawannya sedang bermusyawarah membahas sesuatu apakah contoh gambar tersebut termasuk dalam sikap sila pertama Pancasila bukan ya kemudian gambar nomor 6 yaitu pemakaman sesuai dengan tuntunan ibadah agama Kristiani atau Kristen dan Katolik nah apakah gambar tersebut mencerminkan sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila ya betul sekali kemudian untuk contoh lainnya sikap sesuai sila pertama Pancasila diantaranya berdoa entah itu berdoa sebelum makan berdoa sesudah makan berdoa akan tidur berdoa bangun tidur berdoa hendak berpergian dan lain sebagainya jadi sebelum ataupun sesudah melakukan kegiatan hendaknya kita berdoa kemudian yang kedua yaitu sembahyang atau menyembah kepada Tuhan kalau kita berarti melaksanakan sholat kemudian membayar zakat dan juga menghargai teman beda agama dalam beribadah Benny bersyukur karena guci yang disenggolnya itu tidak pecah tadi sudah kita ketahui bahwa bersyukur itu merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila kecerobohan kecerobohan Benny Benny meminta maaf kepada ayahnya pernahkah kamu melakukan kesalahan apa yang dilakukan setelah itu minta maaf apakah kamu pernah meminta maaf coba lakukan dengan sopan tapi sebelum kalian mencoba membuat ungkapan permintaan maaf terlebih dahulu kita membaca teks percakapan berikut ini Benny ayah Benny meminta maaf ayah meminta maaf tentang apa Benny karena Benny kurang hati-hati ayah ya nak ayah maafkan Benny lain kali harus hati-hati ya Benny ya ayah ayah ayo main kuda-kudaan lagi Benny aku ingin menjadi anak kuda lagi ayah baiklah jagoanku anak-anak tadi kita sudah membaca teks percakapan antara Benny dan ayahnya dapatkah kamu menemukan contoh ungkapan permintaan maaf dari teks tersebut ya contohnya ayah ayah Benny meminta maaf dapatkah kalian membuat contoh ungkapan permintaan maaf yang lain contohnya kakak maafkan Benny karena telah mengganggu belajar kakak tadi kita sudah menemukan contoh mengenai ungkapan permintaan maaf lalu apa sih makna permintaan ungkapan maaf itu sendiri ungkapan maaf yaitu menyesali tindakan atau kesalahan yang telah dilakukan jadi setelah melakukan kesalahan atau menyesali suatu perbuatan hendaknya kita meminta maaf mudah bukan materi hari ini nah silakan anak-anak tuliskan soal evaluasi berikut ini dan jawablah soal evaluasi dengan benar jangan lupa untuk menuliskan identitas seperti hari tanggal tema 5 subtema 1 pembelajaran 2 apa yang sudah kita pelajari hari ini ya yang pertama variasi gerakan bertumpu yang pertama yaitu tangkurat dengan telapak kaki dipanjangkan tangan ditegakkan dengan telapak tangan dibentangkan sehingga badan juga tegak kedua badan dipanjangkan menghadap ke lantai tangan diluruskan dan bertumpu pada lantai ujung jari kaki juga bertumpu pada lantai ketiga berdiri menghadap ke dinding tangan bertumpu ke dinding badan condong ke dinding kemudian tangan ditegakkan dan kembali diluruskan kita juga sudah belajar mengenai sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila diantaranya ada berdoa, sembahyang, membayar zakat, dan lain-lain kemudian makna ungkapan permintaan maaf yaitu menyesali tindakan atau kesalahan yang telah dilakukan untuk mengakhiri pembelajaran kali ini marilah kita membaca hamdallah bersama alhamdulillahirrobbilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati